BESIN PENGULANG HIDUP MANUSIA Tosio Wah iya, dia baru bisa menulis nama saja Padahal umurnya baru 4 tahun, tapi hebat Kalau aku malah sudah bisa menulis pakai kanji Nih, bagaimana? Kuenya ada 5 buah Kalau aku makan 1, jadi tinggal 4 Wah, sudah bisa berhitung juga Tosio memang pintar Apanya yang pintar, kalau aku sudah bisa perkalian dan pembagian kan? Tosio, kalau ini kamu mengerti tidak? 20 dikurang 10 adalah? Aku sih bisa, jawabannya 10 Kalau perkalian kamu bisa tidak? 2 x 4 sama dengan 8 Sudah sana, pergi saja ke kamarmu Ini tidak adil Padahal aku bisa perkalian dan pembagian Menulis kanji juga bisa Kenapa tidak ada yang memuji aku? Wajar, karena kamu sudah kelas 5 Nobita Semua orang berpikir itu biasa Lebih enak jadi anak kecil dong Anak kecil yang bagaimana maksudmu? Aku ingin kembali waktu aku umur 4 tahun Tapi tetap dengan pikiranku yang sekarang Tidak ada hal yang tidak bisa Yang benar? Mesin pengulang hidup manusia Mesin pengulang hidup manusia? Kamu tidak perlu berusaha mengenang masa lalu Saat itu seperti apa? Atau pokoknya kira-kira seperti itu? Dengan sendirinya mesin ini akan mengirim pikiran kamu kembali ke masa lalu Dan jadi bisa memperbaiki kesalahan Wah, tapi pikiran, badan dan kekuatan tetap seperti sekarang kan? Pasti dong Makanya jangan sampai mengulangi lagi kesalahan yang sama Ini baru hebat Sekarang kamu mau kembali ke waktu umur berapa? Aku putuskan 4 tahun Baiklah, 4 tahun Sekarang Aku belum pakai kacamata Berhasil Aku kembali ke umur 4 tahun Iya, iya Aku ingat nih Iya, dulu aku juga suka main kesini Wah, aku kangen sekali Hei, 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 Snobita Kamu sedang apa sih? Kita kan sedang bermain peta kumput Jangan main sendiri Cari kami dong Giant, Suneo, dan Shizuka Wah, masih kecil Imutnya Jangan bicara yang aneh-aneh, Obita Kalau mainnya benar dong Aku baru ingat Ternyata Jayan memang sudah kasar sejak kecil ya Hei, jangan suka menindas yang lemah Dan Shizuka sedari kecil memang sudah baik hati ya Nantikan Sementara aku sudah selalu dijadikan bahan ledekan Oh iya, kita main lagi yuk Yang lebih seru Main sekolah-sekolahan aja yuk Aku yang jadi guru dong Aku dong Kan tulisannya paling bagus Aku juga bisa nulis Aku juga bisa nulis kok Yaudah, kalau begitu semuanya nulis ya Suneo Shizuka Shizuka Sakashi Nobi, Nobita Nobita, kamu bisa tulis kanji Iya Itu gak mungkin, itu pasti asal tuliskan Tidak, ini kanji yang benar Membohong, pahang-pahang Kita tanya saja sama paman yang itu Taman Huruf ini kamu yang tulis Benar kamu Iya, benar Oh, jadi tulisan kanjinya benar Ini benar, aku sungguh tidak percaya Ini pasti bohong, Nobita tukang bohong Jangan percaya Iya, aku gak percaya Ayo kita kumpul Lagi-lagi Nobita pulang sambil nangis Aduh, anak itu ceng sekali Sudah jangan menangis lagi, kamu kan laki-laki Juk, sebelah mana yang sakit Bibi, yang nangis sebelah sini Nobita yang membuat mereka nangis Nobita, membuat mereka nangis Aku cuma dorong sedikit saja Apa perlu mereka diobati? Nobita, kamu tidak boleh kasar lagi sama teman ya Baik, Bu Ini pertama kalinya Nobita berbuat seperti ini Namanya juga anak-anak Nanti juga mengerti Sebenarnya saya berasal dari tempat ini Pusat penelitian anak-anak berbakat Walaupun anak anda masih 4 tahun Dia bisa menulis namanya dengan huruf kanji Saya mohon, saya ingin bicara dengannya sebentar Kanji? Tidak mungkin Jangankan kanji, huruf hiragana saja dia belum bisa Aku juga bisa menulis huruf kanji yang lain kok, Bu Oh, ini tulisan Nobita Kok tiba-tiba bisa? Baiklah, kalau ini kamu mengerti tidak? Di sini ada apel 3 buah Dan di sini pisang ada 4 buah Semuanya ada berapa banyak? 7 buah 2 x 1, 2 2 x 2, 4 Per... perkalian 2 x 3, 6 2 x 5, 8 2 x 5, 10 2 x 6, 12 Ya, ini benar-benar mengejutkan Setidaknya tes yang saya lakukan tadi Kira-kira sudah hampir setara dengan tes untuk anak kelas 4 SD Wah, wah, wah Saya rasa tidak sekolah TK pun Dia bisa langsung masuk sekolah dasar Pastinya dong Karena kemampuannya yang sekarang kira-kira setara dengan anak kelas 2 SD Sebenarnya aku kan sudah kelas 5 Nobita, kamu mau pipis ya? Kamu bisa pergi sendiri Hebat Sudah berani pergi pipis sendiri Aku jadi tidak sabar ingin cepat sekolah Jangan berisik Ini aku Doraemon? Bagaimana Nobita? Kamu sudah puas bersenang-senang belum? Ayo kita pulang Hah? Pulang? Aku baru saja mulai membuat semua kagum pada aku Aku baru mulai menjalani hidupku dari titik ini Sebaiknya kamu hentikan saja Kenapa begitu? Di sini aku jenius Katanya kalau besar nanti aku bisa menjadi ilmuwan atau orang besar Tapi masa depan tidak akan jauh berbeda Nobita Percayalah padaku Haa, bohong Tapi itu benar, makanya Iya, aku tidak mau dengar Apa boleh buat? Karena tidak mau dengar, aku perlihatkan ini Televisi waktu Kita lihat sebentar nanti kamu akan jadi seperti apa Pertama-tama, kelas 1 SD Tanaka Ini saat bu guru membagikan hasil ulangan Nobi, Nobita Seperti biasa kamu dapat 100 Hah, 100 lagi? Ibu, mau lihat hasil ulangan hari ini tidak? Nilainya 100 kan? Tidak lihat juga ibu tahu Aku main dulu ya, bu Nobita, kamu tidak belajar Belajaran sekolah itu terlalu mudah, bu Aku bosan Ya sudah kalau begitu Aku pergi dulu ya Kalau aku minta kepala sekolah supaya dia lompat ke kelas 3 bisa tidak ya? Berhasil, berhasil Tegangan kontrak Kalau ada Nobita, kita pasti menang deh Yang begini sih tidak sulit bagiku Iya, aku percaya Lihat, aku hebat kan? Bukannya itu bagus Kalau begitu, apa yang terjadi di kelas 4? Nobita! Dapat mau lagi Apa yang kamu pelajari di sekolah? Sebelumnya tidak pernah begini kan? Kenapa? Kenapa jadi begitu lagi, Doraemon? Karena apa yang kamu bisa Semua hanya sampai di kelas 2 saja, Nobita Kamu hanya unggul dari anak-anak lain terakhir di kelas 2 Dan lagi, karena selama di kelas 1 dan 2 Kamu tidak pernah belajar dengan serius Akhirnya kamu tertinggal lagi Menurut kamu, apakah akhirnya kamu akan jadi lebih baik? Kita gagal Kita gagal mendidik anak kita Kita terlalu besar kepala karena menganggapnya jenius Ayah, ibu Kalau begini, bagaimana bisa kamu membahagiakan ayah dan ibu? Sudah cukup, aku tidak mau lihat lagi Aku mau pulang Selamat datang Aku pulang Supaya tidak ada penyesalan, kamu harus mulai berusaha dari sekarang Asal ada kemauan, tidak ada kata terlambat Aku akan belajar Nah, bagus Nobita Kamu sudah kerjakan PRB Sedang belajar Apa yang terjadi? Sepertinya hari ini Nobita sedang semangat belajar, bu Dia khawatir kalau tidak belajar, nanti ibu jadi seperti di mesin tadi Apa maksudnya? Pokoknya ibu tidak perlu khawatir soal itu Sampai jumpa